Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Vena Melinda kembali menggelar basar sembako murah. Kali ini paket sembako lengkap berisi beras, minyak dan mie instan dijual dengan harga miring untuk warga di desa Jiwut Ngelegok, Kabupaten Pritar. Vena Melinda bersama kader partai Nasdem kembali membuka lapak sembako murahnya. Kali ini paket sembako lengkap dijual murah untuk warga di desa Jiwut, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Pritar. Seperti sebelumnya, tak butuh waktu lama paket sembako tersebut selalu lubas di serbu warga. Agar merata, satu orang hanya dapat membeli satu paket sembako berisi beras, minyak dan mie instan tersebut. Bukan gratis, namun hal tersebut dirasa cukup membantu warga untuk meringankan kebutuhan rumah tangga. Dalam masa kampanyenya ini, menurut calon legislatif nomor urut satu dari partai Nasdem untuk Dapil Jawa Timur 6 tersebut, ia tidak ingin sekedar berorasi, namun ia bersama partai Nasdem ingin menunjukkan bukti kerja nyata. Ya, Alhamdulillah sekarang saya dan juga kakak dari Kak Rizal dari partai Nasdem, DPRD tingkat kabupaten, saya adalah caleg DPR RI dengan nomor urut satu dari partai Nasdem, lagi berada di desa mana? Jiwut, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Pritar. Jadi di hari terakhir kampanye ini, partai Nasdem dan juga caleg-calegnya ingin memberikan sesuatu yang berbeda bagi masyarakat.